Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Alright guys, selamat datang kembali di game Stranded Dead. Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi pertualan kita di game ini. Oke, jadi kemarin di video sebelumnya kita udah ngebikin kamar kita ya. Kamar kita udah jadi, disini kalian bisa lihat sendiri udah ada meja, kursi, dan kasur ya. Jadi kemarin itu gua lihat di kolom komen video yang kemarin, katanya kalau mau pergi ke pulau lain nanti sleeping bag-nya itu dibawa aja. Ide yang bagus gitu kan, jadi kayaknya nanti pas kalau mau pergi ke pulau lain kita bakal bawa sleeping bag. Tapi pulau yang belum pernah kita bikin shelter. Kalau dua pulau sebelumnya kan kita udah bikin shelter tuh, jadi nggak perlu bikin sleeping bag oke. Nah, jadi di video kali ini gua rencananya bakal bikin landasan gyrocopter guys. Jadi kita bakal bikin gyrocopter sama landasan. Jadi sebelum kita bikin gyrocopternya, kita bakal bikin landasannya dulu ya. Nah, bentar. Gua mau bakar bensinnya dulu guys. Kita bakal masukin. Oh, dia udah full coy. Kalau nggak salah kita ada jerrygen deh. Bentar, kita cek dulu di storage roomnya. Kalau nggak salah gua ada jerrygen banyak gitu. Bentar, kita cek dulu ya. Jerrygen kosong mana nih? Aduh, kok nggak ada? Jerrygen. Oh, ini dia. Ada banyak jerrygen kosong kayak disini ya. Ini kosong ada dua. Oke, nice. Jadi kita bisa isi di jerrygen ini ya. Kita bisa langsung ambil. Ini udah jadi belum? Belum jadi ya? Oh, belum jadi ternyata guys. Ternyata. Oh, ternyata. Ininya belum dibakar. Jadi mau nggak mau kita mesti dibakar dulu nih. Gua lupa gitu kan. Jarang gua hidupin masalahnya. Kita bakal ambil stick dulu. Jadi gua udah ngumpulin beberapa stick dan beberapa plank scrub ya. Jadi nanti kita bakal langsung saja ngebikin gitu kan. Nggak perlu farming lagi. Bentar, kita hidupin campfire-nya dulu. Buat ngebakar bensin ya. Bentar. Ini mana nih buat bikin apinya? Gua lupa lagi. Oh, ini dia. Kain link. Alright. Jadi kita bakal bikin dulu bensinnya. Jadi kan kita pas udah punya geircopter, kita udah punya bensin gitu loh. Ya nggak? Biar nggak kekurangan bensin kita. Oke, kita hidupin dulu. Ini tinggal ditunggu aja. Dibakar gitu kan. Bakal meleleh jadi bensin gitu. Mantap. Dan oh my God, potato kita layu guys ya. Aduh, kekeringan coy. Wah, gila, 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 gila. Jarang kita siram sih. Udah tau. Jarang hujan gitu kan. Jadi kita mesti siram nih guys. Mau nggak mau nih. Bentar ya, gua ngebenerin potato dulu. Kita harus nanam potato banyak-banyak nih. Potato ada dua di sini. Aman. Ada lagi nggak potato gua? Abis apa potato gua anjay. Waduh, tinggal dua doang. Gawat guys. Potato kita tinggal dua doang. Oke, kalau gitu. Kita harus bersihin dulu ini. Kita ambilin. Oke. Oh, ini udah ada potato-nya nih. Jadi tinggal tanam doang. Alright. Kita bersihin dulu. Abis itu baru kita tanam ya. Set, 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 set. Oke, udah. Abis semua potato gua. Anjay. Jadi kita harus siram dulu guys. Masalahnya kalau nggak disiram. Ntar dia kering gitu kan. Kekeringan gitu. Sabar ya. Gua siram dulu nih. Oke. Kita siram. Sama rata gitu kan. Siramnya. Oke. Sekali lagi kayaknya. Ampe abis gitu kan. Anjay ampe abis gitu. Set, 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 set. Alright. Kayaknya kita kekurangan water steel deh. Kita mesti bikin water steel banyak-banyak. Masalahnya daun palm kita banyak juga gitu kan. Sayang kalau nggak dipakai. Iya nggak? Jadi kita nggak mesti nunggu gitu loh. Tinggal pake-pakein aja. Oh, udah abis ya? Oke, udah abis. Kita taruh dulu. Bentar kita cek. Kita butuh makan. Kayaknya kita makan ini dulu aja ya. Apa sih namanya? Ration. Kita makan ration dulu aja. Ration gutar mana ya? Oh, ini dia. Oke. Soalnya kita mau cepet hari ini. Dan kita bakal ngebikin yang namanya foundation. Kita bakal ngambil banyak stick disini. Ntar gue ambil dulu sticknya. Buat bikin foundation. Jadi kita bakal bikin landasannya dulu gitu kan. Sebelum bikin gyrocopternya ya nggak? Anjay. Rumah gue punya landasan gyrocopter. Biar keren gitu kan. Biar kayak film James Bond. Anjay. Film James Bond nggak tuh? Oke. Kayaknya ini gue taruh dulu. Ini gue ambil. Dan. Oke. Udah full. Kita taruh. Satu. Kita ambil. Dan sekarang kita bakal bikin landasannya tuh di atas sini guys ya. Jadi mau nggak mau kita mesti nyambungin dulu. Bagian sini. Gue bakal bikin wood floor. Cakep. Abis itu ngarah ke sini. Nah cakep. Kita ketok-ketok dulu ya. Sabar guys. Kita ketok-ketok dulu gitu loh. Ini bakal jadi jembatan gitu. Buat menghubungin landasan kita gitu kan. Anjay. Dari kamar langsung sebelahnya landasan. Waduh. Keren gitu. Keren banget lah ya. Oke. Udah gue ketok. Dan kita pasang lagi disini. Gue harap ini kuat ya. Nggak bakal jatuh ya. Anjay. Kalo jatuh pusing juga kepala gue. Oke. Kita pasang lagi. Nice. Gue nggak tau ini cukup apa nggak stick kita. Gue harap sih cukup ya. Oke. Udah gue ketok. Dan. Masih ada nggak? Uh. Masih banyak. Oke. Aman jadi ya. Kita pasang sini dua. Kayaknya gue bakal lebarin lagi deh. Soalnya kalo landasan gyrocopter. Empat kotak gini nggak cukup gitu loh. Apalagi yang bawa gyrocopternya gue gitu kan. Takutnya nabrak kamar kita malah meledak gitu. Kita mesti lebarin nih guys. Mau nggak mau kita mesti lebarin ke sebelah sini. Oke. Nice. Kita ketok dulu ya. Tinggal satu nih. Satu. Apa namanya? Satu floor. Nggak cukup kayaknya. Wood kita guys. Alright. Set. Kayaknya segini cukup deh. Seharusnya cukup ya. Coba kita pasang sini lagi. Kayaknya ini kita pasang satu lagi gitu kan. Biar lebar. Oke lah. Kayaknya kita bakal cari stick dulu bentar. Soalnya nanggung gitu kan. Kita taruh satu floor lagi disitu. Buat landasan kita. Biar nggak terlalu sempit gitu maksud gue. Kita pasang floor. Dan kita ketok guys. Alright. Landasannya udah jadi. Dan sekarang kita tinggal bikin gyrocopternya ya. Oke. Kita tinggal bikin gyrocopternya. Kita lihat dulu. Gyrocopter itu butuh apa aja bahan-bahannya. Kita butuh ini. Vehicle gyropar. Ini butuh satu, dua, tiga. Butuh tiga. Gyro vehicle par. Oke. Ini butuh dua. Dan kita cari dulu. Eh. Bentar. Kita cek dulu. Gue lupa lagi anjir. Ini kita butuh satu doang. Oke. Abis itu. Abis itu. Itu dua, tiga. Iya nggak sih? Abis itu. Ini sama vehicle filter. Nah ini kita punya nih. Vehicle filternya nih. Butuh berapa sih? Butuh satu doang ya. Oke. Dan. Ininya nih. Vehicle electrical par. Dua. Oke. Ini kita ada satu. Itu dua. Dan cukup. Pas banget guys ya. Kita udah punya semua barangnya guys. Mantap kali emang. Dan kita bakal. Awal-awal kita bakal bikin badannya dulu gitu kan. Kita bakal bikin gyrocopter frame-nya dulu. Gimana cara bikinnya? Eh. Eh. Kok nggak bisa? Mesti di lantai apa? Wah kacau. Mesti di lantai bikinnya guys. Nggak bisa langsung taruh di sini. Oke. Kalau gitu. Mau nggak mau kita bisa bikin di lantai dulu guys. Nggak bisa langsung taruh di atas itu men. Oke lah. Kalau begitu ya. Mau nggak mau kita mesti taruh di sini dulu. Nanti baru kita terbangin. Taruh di atas sana ya. Gue harap sih bisa gitu loh. Oke. Kita rakit dulu guys. Kita rakit dulu gyrocopter kita aja. Terus. Gyrocopter motornya. Taruh di belakang. Buat mesinnya gitu kan. Terus. Gyrocopter cockpit. Ini buat ngeliat. Apa sih namanya? Ya. Speedometer gitu lah ya. Oke. Abis itu satu lagi. Yang terakhir nih. Baling-baling bambu. Aduh. Gyrocopter kita langsung jadi ya. Gue nggak tau gue bisa ngendarainnya apa nggak. Nanti kita coba aja. Dan kalau nggak salah gue ada bensin deh. Nanti kita bakal coba ke pulau sebelah ya. Sekalian farming ini guys. Farming apa namanya? Farming clay. Coba. Ini bensinnya ada berapa? Kok 0 sih? Perasaan gue ada yang full deh. Oh ini ada 75 nih. Kayaknya cukup nih. Buat mindahin doang nih. Coba kita pasang. Kayaknya cukup. Dan kita coba parkirin di atas guys ya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke. Sepertinya gampang guys ya. Sepertinya gampang. Dan gue bakal parkirin di sebelah sini. Anjay. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita parkirin yang bener dulu. Oke. Udah. Aman. Gyrocopter kita punya landasan sendiri sekarang. Wih, deh. Lihat guys. Keren banget coy. Kita punya landasan sendiri men. Gokil, gokil. Oke. Jadi kita bakal coba ke pulau sebelah. Kita siapin bensin dulu. Sama ngebuikin. Bukan bawa kotak. Bawa kotak apa enggak ya? Gak usah lah ya. Bawa kotaknya buat apa gitu loh. Ini. Oh ini 100 juga ternyata. Yang kosong kita pisah-pisahin aja kali ya. Yang kosong gue taruh sini. Kita coba taruh lagi. Ini kosong apa enggak? Ini kosong juga. Jadi ini dua-duanya full guys. Ini full. Oke. Terus ini. Full juga. Nice. Dan gue juga penasaran. Kita bakal ngebikin. Bentar. Palu kita mana? Dan kemarin kan gue di pilau sebelumnya udah ngasih tau juga. Kalau kita bakal nyoba. Kapal kita bikin lantai dua bisa apa enggak. Gue bakal coba dulu sebelum pergi gitu kan. Jadi kita bakal cobain dulu. Apakah kapal kita ini bisa dijadiin lantai dua guys ya. Kita coba dulu dah. Oke. Udah. Abis itu kita bikin tangganya. Tangganya itu pake. Pake ini aja. Bisa nih. Plank step. Oke. Kita coba ya. Kalau enggak bisa ya udahlah. Berarti kita ngelebarin ininya aja. Kapalnya aja. Enggak usah bikin tingkat dua. Oke. Gue bakal coba. Bikin tangga. Mudah-mudahan sih bisa. Please bisa dong. Please bisa. Ya ampun. Tidak bisa guys. Kita tidak bisa bikin lantai dua ternyata ya. Oke lah kalau gitu. Mau enggak mau kita bakal pasang konten set sebelah situ. Tapi nanti aja. Kita bakal berkelana dulu ke pulau sebelah ya. Gue bakal nyiapin satu jerry jen aja. Enggak usah banyak-banyak. Sama ini. Aduh hujan. Oh my God. Geledek ya. Aduh gue takut. Gimana ya? Suaranya itu loh. Aduh gimana guys. Apakah kita pergi sekarang? Gue takut banget. Sekarangnya berapa jam. Oke. Kayaknya kita tidur dulu dah. Ini sumpah badainya gede banget men. Enggak berani gue lah. Gue takut. Kecebur ke tengah laut aja. Kita tidur aja. Kita tidur aja guys. Kita tidur aja. Kita tidur. Anjay gue enggak berani. Gue enggak berani guys. Resiko. Bahaya. Nanti kita bakal kecebur ke tengah laut. Gue enggak berani coy. Gue parohan guys. Oke udah jam. Udah jam 10. Coba tidur lagi bisa? Tidur lagi. Tidak bisa. Kita enggak bisa tidur oke. Enggak apa-apa. Kita bakal nunggu sampai pagi. Habis itu baru kita terbang ke pulau sebelah. Sebelum kita nyiapin ke pulau sebelah. Gue bakalan ngebersihin dulu bagian sini. Kita bakal. Ini. Apa namanya? Ngambilin daun palem. Buat bikin air gitu kan. Kabar guys ya. Tadinya kalau hujannya kecil. Gue bakal yolo gitu. Ini enggak. Badai gede gitu kan. Enggak berani lah gue. Daripada gue modar ntar di tengah jalan. Bahaya gitu loh. Mana ya? Kok abis sih? Kayaknya kita bakal bikin container self deh. Mumpung masih malam gitu kan. Kita sambil nunggu pagi juga. Gue bakal bikin container self. Container. Mana container? Kita bikin ke crafting. Container self. Buat kapal kita gitu kan. Sampai tau nanti kita pas pergi jauh pake kapal aja. Kalau pake gyrocopter itu perginya deket-deket aja guys. Kalau yang deket-deket kita pake gyrocopter. Kalau yang jauh-jauh baru kita pake yang namanya kapal ini ya. Sabar. Gue lupa nih ya. Ada kalau gak salah buat nutup atop ini loh. Apa yang namanya? Gue lupa lagi. Nah ininya. Wrap. Wrap. Kanopi. Biar gak kena hujan gitu kan. Kita butuh lesing sama wood stick 4. Biar gak kena hujan guys. Kita bikin wrap kanopi dulu ya. Wrap kanopi. Mana wrap kanopi? Ini dia. Alright. Kita tinggal bikin ya. Biar gak kepanasan orang kita coy. Pas naik kapal gitu kan. Nah gue bakal pasang di bagian kemudi. Kayaknya di sebelah sini. Anjay. Udah jadi deh. Wrap kanopinya. WD. Tapi sayang banget ya. Apa namanya? Kapal kita gak bisa di tingkat 2-in. Padahal kalau tingkat 2 keren gitu loh. Tapi yaudahlah. Gak apa-apa lah ya. Oke gue bakal skip sampe pagi. Nanti pas pagi langsung kita cao pake gyrocopter kita ke pulau sebelah. Oke. Oke guys. Udah pagi ya. Udah cerah kayaknya. Dan cuaca juga bagus. Kayaknya kita bakal langsung ke pulau sebelah. Gue juga udah nyiapin satu kotak dan isinya tool semua guys. Sama bensin ya. Jadi kita bakal langsung ke pulau sebelah pake gyrocopter kita. Mudah-mudahan. Hari ini cuacanya cerah dan tidak badai lagi. Oke. Jadi mumpung cerah. Jadi kita langsung saja ke pulau sebelah guys ya. Gue ada caranya ke pulau sebelah itu buat ngambil clay lagi guys. Karena pulaunya deket. Jadi kita bakal coba pake ini aja. Pake gyrocopter aja ya. Alright. Kita bakal terbang agak tinggi dikit. Gue harap bensinnya cukup. Gue harap bensinnya cukup sampe ke pulau sebelah. Anjay. Gue takut banget cuy. Oke. Kita bakal menuju ke pulau pertama kita guys. Pake gyrocopter. Waduh. Sumpah gue takut banget guys. Gue takut banget. Oke. Gue harap bensinnya cukup. Seharusnya sih cukup nih. Seharusnya cukup nih. Oke. Kalian bisa liat nih bayangin guys. Di tengah lautan gitu kan. Oh my god. Gyrocopter. Bensinnya. Udah mulai jalan. Udah mau setengah gitu kan. Please jangan nge-crash. Game jangan nge-crash. Oke. Ini tingginya gak terlalu rendah juga. Dan gak terlalu tinggi juga ya. Oke. Udah mau sampe. Please sampe please. Oke. Gue harap nanti pas pulang juga aman. Sentosal gitu kan. Alright. Kita coba agak tinggi dikit. Dan. Drop FPS please. Please tolong. Oke. Let's go. Wih kayaknya keren nih. Kalo kita ke pulau sana. Cukup gak ya bensinnya ya. Kalo kita ke pulau yang sana ya. Pake gyrocopter ya. Gue harap sih cukup nih. Oke. Kita agak terbang tinggi dikit. Terus kita bakal parkir di sebelah sini. Wih di. Aman kita guys. Oke. Dan. Yup. Turun. Anjay. Itu bagus banget ya. Oke. Kita udah sampe di pulau ini. Dan langsung kita. Ke sini ya. Sebelah sini ya. Buat. Ambil clay. Kita bakal langsung nabang clay. Biar gak lama gitu kan. Jadi clay itu adanya di sebelah sini guys. Di dalam gua ini ya. Nah. Kita bakal coba loncat. Kayak kemarin. Caranya itu gimana ya. Gue lupa lagi. Oh iya. Turun dulu. Kita mesti turun dulu ke bawah. Oh my god. Darahnya dong. Gue harap gak modar orang kita. Aman sentosa. Dan kita loncat dulu kesini. Cakep. Baru kita loncat kesini. Wuh. Nice. Oke. Baru kita ini guys. Ambil repine ini kita ya. Ini kita masukin. Kita ambil. Baru kita nambang clay deh. Banyak clay disini guys. Sayang kalau gak diambil gitu loh. Mana claynya? Jatuh. Kita ambil dulu claynya. Gue harap sih disini gak ada ikan hiu ya. Ikan hiu gak bisa masuk dalam sini guys. Oke. Kita ambil dulu. Claynya lumayan gitu kan. Buat bikin rumah gitu ya. Enggak. Kita kan gak tau nanti buat bikin apa lagi gitu loh. Kalau kalian tau mau bikin apa lagi. Kalian tulis di kolom komen ya. Kalau kalian ada ide gitu kan. Buat bikin apa lagi. Kita storage room udah. Kamar udah. Dan landasan guyer kopter juga udah. Oke. Kita coba kesini dulu. Kita sepenuhnya aja guys ya. Inventory kita ya. Oke. Nice. Kita ambil dulu claynya. Seharusnya sih kita bisa bawa banyak nih. Eh ketok dulu anjay. Cakep. Ambil-ambil claynya. Nah. Wih hari 23 udah ya. Cepet. Cepet banget ya. Gak kerasa udah hampir 1 bulan nih. Kita survive di pulau ini ya. Oke. Kita udah dapet clay banyak. Ambil lagi claynya. Nice. Jatuh. Kenapa sih jatuh sih? Oke. Ambil lagi. Nice. Nice. Oke. Pukul lagi. Pukul, 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 pukul. Hmm. Hmm. Oke. Nice. Masih ada berapa batu disini? Tinggal 1 doang ya. Kayaknya kita bakal ke sebelah sono ya. Kita pukul dulu ya. Sabar guys. Di sebelah sono juga ada ini. Clay lagi. Ini kayaknya 1 batu lagi cukup nih. Soalnya inventory kita udah mau full gitu kan. Oke. Kita coba cek sebelah sini ada gak? Clay, clay, clay. Udah gak ada apa? Wah ada kotak. Eh gak deh. Bukan kotak. Gue kira kotak anjay. Coba gue cek sebelah sini gak ada clay. Kalau gak salah kemarin itu kita keluarnya sebelah sini kan ya? Sama ya. Sebelah sini juga ya? Oke. Kalau gitu. Keluarnya sebelah sini guys. Let's go. Kita keluar ya. Oh my god. Kenapa ada kuning-kuning sekarang? Padahal kemarin gak ada kuning-kuning. Kenapa sekarang gak ada kuning-kuning? Coba jelaskan. Dan gue kena racun. Oh my god. Gue kena racun guys. Kita kena racun by the way. Oh my god. Itu tadi kan ada ular tuh. Dan gue gak sengaja lewat depan dia. Udah tau itu ularnya beracun gitu kan. Jadi kulit kita alergi. Mau gak mau kita mesti balik cepet-cepet nih. Sebelum alerginya tambah parah ya. Soalnya ada antidote di rumah kita. Jadi kita mesti balik ke rumah dulu. Mana tadi? Klenya mana anjay? Aduh jatuh lagi. Gue males banget kalau udah jatuh begini nih. Masih ada satu slot lagi nih. Udah gak cukup apa? Gak cukup kayaknya guys. Soalnya buat naruh ini kita juga kan. Di pan pick egg kita. Oke kalau gitu kita bakal keluar dari tempat ini. Kita langsung keluar aja ya. Gimana cara keluarnya? Di bawah sini ya? Oke. Gue harap kita tidak mengundang ikan hiu ya. Oke. Ini dia. Kita keluar lewat sini guys. Let's go kita keluar. Oh my god. Oke. Kita udah mau sampai. Oke. Sebelah mana sih? Sebelah sini ya? Come on. Oke kita balik dulu. Karena kita tena racun dari ular ya. Ular laut. Tadi gak sengaja gue tiba-tiba lewat aja gitu kan. Depan komok dia. Oh my god. Oke kita langsung pulang guys ya. Kita harus obatin. Oh bentar, bentar. Bentar kita mesti isi bensin dulu. Gue takut. Di tengah jalan kita malah abis bensin kan gak lucu gitu loh. Kita ini dulu. Kita isi dulu bensinnya. Oke. Let's go kita pulang. Waduh. Gue harap cuacanya. Bagus ya. Oh cuaca bagus kok. Lagi terang-terangnya nih. Mantap. Waduh. Kayaknya bensinnya cepet banget abis ya. Kenapa ya cepet banget abis ya? Seharusnya bisa bertahan lama gitu loh. Kita bisa pergi jauh-jauh pake gyrokopter gitu kan. Oh iya. Jangan terbang terlalu tinggi. Soalnya gyrokopter kita bisa tiba-tiba mati. Gue juga pernah. Masalahnya gue pernah pas lagi live streaming game ini. Tiba-tiba gyrokopternya mati. Padahal bensinnya masih ada guys. Jadi mau gak mau. Gue mesti ini guys. Apa namanya. Tarik gyrokopternya manual. Dan berenang. Dari tengah laut gitu kan. Kalo gak salah waktu itu pas lagi hujan guys ya. Makanya gue takut gitu loh. Trauma gitu. Soalnya pernah gue pas lagi hujan terbang pake gyrokopter. Tiba-tiba gyrokopternya mati ya. Jadi biar gak kayak gitu lagi. Makanya gue takut. Kalo bisa kita terbang jangan lagi hujan ya. Soalnya takutnya gyrokopternya tiba-tiba macet gitu men. Bahaya gitu loh. Oh my God. Udah mau hujan apa? Please jangan hujan. Please. Udah mau nyampe nih. Oke. Kayaknya kita bakal selamat ya. Anjay. Keren juga ya. Ada yang bilang jangan pake gyrokopter bang. Terlalu lama. Lambat. Enggak kok ini cepet ini. Dari pindah satu pulau ke pulau lainnya. Wih deh liat. Rumah kita udah sampe. Kok gue keinget film rush. Eh film rush. Game rush ya. Soalnya game rush kayak gini juga. Pake gyrokopter gitu kan. Tapi ngendarain gyrokopternya susahnya minta ampun gitu loh. Kalo di game ini gampang. Alright. Kita udah sampe. Nice. Dan kita bakal taro dulu clay-nya. Buat kita bakar gitu kan. Gue bakal taro dulu dah. Nanti aja bakarnya dah. Nanti aja ya. Kita taro dulu aja guys. Kita kumpulin dulu. Waduh. Juragan clay kita. Nice. Dan pertama-tama kita bakal ngobatin ini kita dulu. Penyakit kita dulu. Soalnya kita kena racun tadi pas nyelem. Kita butuh antidote. Kalo gak salah kita ada antidote disini. Mana ya antidote kita ya. Gue lupa obat gue dimana. Oh ini dia. Kita ada satu antidote. Dan langsung minum. Dan langsung sembuh. Nice banget ya. Alright. Oke. Jadi kayaknya gue bakal akhirin dulu ya. Sampai disini kita udah ngebikin landasan gyrokopter kita. Sama kita udah ngebikin gyrokopter juga. Oke. Mungkin di next episode. Kita bakal coba ke pulau yang baru. Karena kita udah nempatin tiga pulau. Di episode. Eh di season kali ini ya. Di season kedua ini kita udah nempatin tiga pulau. Kayaknya kita bakal pergi ke pulau lain. Soalnya kita juga udah kehabisan barang-barang dan material juga. By the way kapal gue gak bisa di lantai duain guys. Jadi mau gak mau kita bakal naruh container siap aja disitu. Oke. Kalo kalian suka sama episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. Kalo kalian punya saran. Kalian bisa tulis di kolom komen. Oke guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.